Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco S3 Pro. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas room yang menurut saya ini adalah custom room yang sempurna jika dilihat dari segi fitur, performance, dan UI experience. Dan seperti biasa pada video kali ini kita akan lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Oke, jadi ini adalah Ancient OS versi 7.0 untuk tipe build-nya steel dengan Android 13. Page command-nya berada di 5 Februari 2023 dengan kernel yang sudah saya ganti pakai kernel dari NGK versi 3.30. Kemudian pada bagian ini jika kita lihat ada penambahan memori 3.6GB seperti di MIUI. Cuma di sini untuk fitur penambahan memori ini tidak ada opsi untuk mematikan fitur ini. Dan setelah saya cari pun di sini saya tidak menemukan fitur untuk mematikannya. Lalu untuk custom room ini seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa custom room ini adalah custom room yang sempurna dari segi fitur. Karena untuk fitur yang dibawa oleh Ancient OS ini sangat berlimpah. Dan bagi kalian yang pernah pakai room ini sudah pastilah gak bakal asing lagi dengan semua fitur kustomisasi yang ada pada custom room ini. Jadi untuk pembahasan pada fitur kustomisasi di sini saya gak akan bahas semuanya karena terlalu banyak. Bahkan saking banyaknya kustomisasi pada custom room ini malah bikin saya pusing. Jadi di sini saya akan bahas beberapa saja yang menurut saya ini sangat berguna. Oke, untuk pembahasan fitur di sini saya akan mulai dulu pada bagian tema. Nah, pada bagian tema ini di dalamnya ada beberapa menu yang cukup banyak. Yang pertama ada tema gelap. Untuk pengaturan ini di dalamnya ada tambahan untuk mengatur kepekatan warna hitam jika menggunakan dark mode. Jadi untuk kepekatan warnanya ini bisa diaktifkan atau dimatikan. Selanjutnya ada pengaturan untuk merubah gaya tampilan pada control panel yang sudah tersedia 10 tampilan dengan tampilan default. Dan untuk semua perubahan gaya tampilannya bisa kalian lihat saja pada bagian gambar ini. Terus ada juga perubahan untuk merubah tampilan pada bagian depan setting yang tersedia 7 pilihan gaya termasuk gaya default. Dan untuk semua perubahannya bisa kalian lihat juga pada gambar berikut ini. Lanjut lagi pada bagian ini ada fitur untuk merubah gaya pada bagian tentang ponsel yang tersedia dengan 2 pilihan gaya. Di antaranya ada gaya oksigen OS dan gaya default. Terus ada juga perubahan gaya green color yang sudah tersedia dengan 4 pilihan gaya berserta default dan untuk perubahannya seperti ini. Selanjutnya ada pengaturan UI yang sudah tersedia dengan 11 gaya termasuk gaya default. Untuk bagian ini jika dipilih maka warna UI nya akan otomatis mengikuti warna sesuai pilihan yang ada di sini. Terus ada gaya switch style. Untuk perubahan ini hanya perubahan pada simbol aktif atau non aktif. Misalnya di sini saya akan ubah pakai gaya yang ini maka otomatis untuk gaya pada bagian tombol switch nya akan berubah juga seperti ini. Lalu untuk fitur lainnya ada pengaturan gaya icon, tampilan pon dan beberapa pengaturan untuk merubah gaya tampilan serta yang lainnya juga di sini masih banyak. Oke jadi itu hanya beberapa fitur saja yang ada di bagian tema. Dan untuk yang lainnya seperti pada bagian quick setting, di bagian ini sudah ada banyak pengaturan. Di antaranya ada gaya quick setting background custom yang sudah tersedia dengan 8 gaya termasuk gaya default. Bahkan di sini bukan cuma gaya aja yang bisa diubah, pada bagian ini juga sudah bisa mengatur opasitas background quick setting dan bisa merubah warna secara manual. Kemudian sudah tersedia juga pengaturan untuk merubah gaya slider kecerahan dengan 4 pilihan gaya termasuk default serta sudah bisa menampilkan angka persentase pada bagian slider kecerahan. Kemudian selain pada tema dan quick setting, di sini juga masih banyak fitur lainnya seperti pada bagian berstatus, lock screen, notifikasi, serta yang lainnya di sini masih banyak yang gak bisa saya sebutkan. Karena jika saya sebutkan semuanya durasi videonya ini akan terlalu panjang. Lalu pada bagian penting lainnya di sini sudah ada fitur game space, unlock fps dalam game, unlimited storage pada google photo, netflix poop, parallel space, dan yang paling bagus di sini bisa mengatur tinggi atau rendahnya fps pada screen recorder. Dan bagusnya lagi di sini fpsnya bisa kita atur dari 0 fps sampai 120 fps. Menurut saya ini sangat keren karena di rom lainnya setau saya belum ada yang seperti ini. Lalu jika beralih pada bagian tampilan, di sini sudah ada fitur touch polling rate dan pastinya sudah ada pengaturan refresh rate di setiap aplikasi. Dan bukan cuma kustomisasi, pada rom ini juga sudah include Dolby Atmos yang dimana fitur Dolby Atmos ini menurut saya sangat berguna sekali. Apalagi saat main game PUBG yang bisa menghasilkan suara yang menurut saya ini mantap sekali. Tapi kalau terlalu keras atau perlu menyapul ketika main PUBG sambil pakai headset dan menyalakan fitur Dolby Atmos, kadang telinga saya itu bisa sakit karena suaranya terlalu keras. Lalu untuk kamera bawaan di sini juga sudah sangat menarik karena di sini sudah menggunakan MIUI Leica Camera. Untuk fitur kameranya ini asli keren banget, banyak sekali fitur di dalamnya. Apalagi pada bagian pengaturan kameranya ini yang sudah tersedia pengaturan untuk mengatur bitrate di setiap resolusi video. Ada pengaturan noise reduction, pengaturan ketajaman, serta pengaturan yang lainnya di sini masih banyak lagi. Dan satu lagi, pada bagian kamera ini saya tidak menemukan bug, jadi saya rasa untuk semua fungsi pada bagian kamera ini tidak ada masalah. Ya meskipun pada ROM ini banyak fitur kustomisasi yang melimpah, tapi di sini juga ada kekurangan salah satunya pada bagian wallpaper dan gaya. Jadi di Ancient OS 7.0 ini tidak bisa merubah gaya icon yang mengikuti tampilan wallpaper. Terus manajemen RAM-nya yang tidak konsisten, jadi pre-RAM-nya ini kadang di 4GB lebih atau cuma tersisa 3GB saja saat tidak ada aplikasi yang dibuka. Dan yang terakhir ada bug yang tidak mengganggu, yaitu pada bagian tentang ponsel jika klik pada ukuran layar, di sini suka terjadi force close atau crash. Oke, jadi setelah membahas beberapa fitur yang ada di custom room ini, selanjutnya kita akan bahas performa. Dan untuk performa ketika saya tes pada skor AnTuTu versi 9, bisa mendapatkan skor yang terbiang tinggi di 612 ribuan. Lalu pada 3DMark hasilnya seperti ini. Pada Geekbase 6 juga hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir pada CPU Throttling hasilnya cukup bagus. Ya meskipun di awal performanya ini kurang bagus, namun setelah itu performanya bisa stabil dan bisa dilihat juga dari angka tertingginya ini berada di 228 ribu Gips. Sedangkan skor terendahnya itu berada di 178 ribu Gips. Dan untuk skor terendahnya itu hanya pada bagian awal saja dan untuk seterusnya ini bisa stabil. Kemudian untuk tes game seperti biasa, di sini saya tes pada game PUBG Mobile. Nah untuk game PUBG Mobile ini ketika saya main di settingan grafik smooth 90 fps gak ada masalah, gameplaynya bisa berjalan mulus. Bahkan main PUBG sambil record pun di sini gak ada masalah. Tapi untuk Mobile Legends, di sini suka ada shuttering ketika sedang war. Hal ini terjadi ketika saya pakai kernel dari NGK. Jadi ketika saya pakai kernel NGK ini sering terjadi shuttering ketika kita sedang war. Namun setelah kernelnya saya ganti, main game Mobile Legends di settingan grafik ultra dan frame rate ultra, untuk masalah shuttering sudah gak ada lagi. Dan untuk gameplaynya pun di sini sudah gak ada masalah lagi. Jadi menurut saya untuk Ancient OS saat ini adalah custom room base AOSP yang paling sempurna. Karena di ROM ini mempunyai banyak sekali fitur yang melimpah. Bahkan untuk fitur sekelas MIUI ISR pun masih kalah dengan fitur yang ada pada ROM Ancient ini. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba ROM ini sekarang menurut saya ini sangat rekomendasi sekali. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukup mensekin terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.